Intro Yo Mabru selamat tahun 2023 Mabru Selamat tahun 2023 Mabru Ada petasan tuh Mabru ya Oke Mabru ya Selamat tahun baru Mabru ya Semoga di tahun yang baru ini Mabru Kita diberikan kesehatan yang melimpah Mabru ya Rezeki yang melimpah juga ya Terus untuk kalian yang mempunyai permasalahan di tahun sebelumnya Dan belum terselesaikan semoga di tahun ini Terselesaikan dengan lancar Mabru Amin Amin ya robbal Amin Mabru ya Oke kali ini Mabru Oca mau ngasih tau ke kalian nih Lockout terbaik yang bisa kalian pake di tahun ini Mabru ya Ini Oca rekomendasiin buat kalian Oca ambil referensi Dari 3 region yang bermain di World Championship kemarin Mabru Yang best of the best nya lah menurut Oca Mabru ya Dari Garena Terus dari Cina Dan yang terakhir dari Amerika nya Mabru ya Itu Ya Oca liat dari tribe nya sih Mabru Oke Jadi ini ada beberapa loadout Mabru Ntar Oca kasih tau dari racer support lah Pokoknya dari prox-prox nya juga Mabru Nah ini dari Garena dulu Mabru ya Kalau untuk racer nya Mabru yang Oca liat ya Kebanyakan pake skulker Mabru ya Tapi gak menutup kemungkinan pake lightweight juga Karena Oca juga pake Masih pake ya Karena Oca masih mainin shotgun Oca Mabru KRM 262 yang ini Nah ini memperlukan lightweight Jadi kalau misalnya kita pindah lightweight Terus kuker itu menurut Oca Agak Memperubah Gameplay Mabru Jadi Sangat tidak merekomendasikan Ya Nah ini kalau SMJ kalian bebas nih Mau pake apa Switchblade boleh Ya yang di season ini Atau GKS juga boleh Dabies debuff Fennec Ya Dizon CBR 4 Mag10 Kelapak SP Wah banyak banget men Ya Tapi ya Yang banyak dipake Waktu itu Switchblade Ya CBR 4 Juga sih Mabru Dan Fennec yang baru-baru ini Dibuff wancesara Bisa juga ya Jadi ini Mabru Perbedaan nih Nah Selanjutnya ini Dari Amerika nih Mabru ya Maksudnya Bukan Player mereka aja yang pake Tapi Mostly tuh Kebanyakan pake ini Mabru ya Untuk para Rasternya dia pake Switchblade yang mythic Kalau kita tuh Garena Kebanyakan pake yang Epic Mabru Atau yang gosongan Seperti ini Gak tau Oca rasa juga lebih enak Yang ini Mabru ya Tapi kenapa mereka yang Juara Itu pake yang mythic Mabru Ya Itu sih pendapat mereka Semua aja Mabru Ya Kayaknya sama aja ya Ini cuma sugesti Mabru Nah Ini untuk pistolnya nih Membedakan Kalau kita tuh Garena Pake tinju Masih pake tinju Dan disini Dan disini pake 50GS Mabru ya Berguna sekali ya Kita bisa sambil bawa lari Asal pake perk Asal pake perk Gungho ini Tapi misalnya kalian Pake perk Tautness Kalian mungkin Pake ulti yang Ngeskop Ngeskop Seperti Klau ini Mabru ya Klau ini nih Ini harus ADS Mainnya ya Terus pake Apa lagi Unhealed Nah ini juga Mabru Ya Pokoknya sangat penting sekali sih Maka ini Memperbedakan ya Di atas 3 region ini Sangat beda sekali men Oh my god Mabru ya Dan banyak juga yang pake Gravity Fortex nih Untuk player objektif Misalnya kalian pengen jadi Player hazard Tapi objektif juga Gravity Fortex Penting sekali Mabru Untuk tim kalian ya Oke Mantap sekali Mabru Nah ini untuk Regen Chinanya Itu banyak pake shorty men Yang membedakannya ya Shorty loh Shotgun Sangat beda sekali Dan mereka suka pake Klau sih Mabru ya Pake Klau Sebenernya waktunya sama aja Kan tergantungnya D-band apa Sebenernya kita semua Para pro player tuh Bisa pake apa aja Jadi Kalian harus pelajari Semua operator skill Karena kita gak tau Nanti yang bakal meta tuh Yang mana Mabru Oke Nah untuk ini AR nya Mabru Kebanyakan pake Crixix Ya Jadi Garena Sama China Kebanyakan pake Crixix Dan cuma Clear America Yang pake Kilo 141 Mabru Pada saat itu ya Maksudnya Yang menonjol ya Yang bener-bener Jago banget Kilo 141 Ya itu Dari player tribe itu Mabru Nah Ini liat Mabru Sama ya Secondary nya Semua Dan kita Tetap Pake Tinju Men Gak semuanya sih Cuman kalo Oca pake Mabru ya Nah ini juga Wah Mantep sih Dan SQS nya juga Mabru Tuh Tuh Ini Ganspeednya Oca kasih tau deh Nah ini Oca tutup lagi Ya Ganspeednya Sekalian aja Oca kasih tau ke kalian Ini Crix nya Udah kasih tau Sebenernya ini ada banyak macam Attachment Crix Mabru ya Cuman itu Yang Oca kasih tau aja Dan ini Kilo nya Oca kasih tau juga Tuk 50GS nya Pake yang ini Cocoknya Nah Itu mantep sekali Mabru ya Dan Waktu itu banyak yang pake SKS juga Nah ini Oca Bikinin Ya ranked ya Mabru Yang tadi tuh sebenernya ini Kalian liat score streak nya ini Khusus buat turnamen aja Karena Di turnamen itu Cuma boleh 3 ini aja sih Harusnya ya Karena yang lain udah pada di band Jadi untuk kalian yang pengen fokus turnamen Di tahun ini Pelajarin ini juga Sekarang Mabru Terus ini Misalnya kalian mau Push rank Push rank Ketemu musuh toxic Pake ini aja Mabru ya Ini score streak nya Oca saranin UAV Shock RC Advance UAV Dan Ulti nya Kalian boleh pake Balista E-entry ini Ya Ini yang Membuat Oca Kesal ya Di konten-konten Sebelumnya Kalian pasti Ngeliat Oca kesal Karena Oca dibunuh Pake senjata ini Ini parah banget Bisa nembus tembok Oca gak tau Di turnamen Ntar bakal di-allowin Bakal dibolehin Atau tidak ya Semoga aja boleh Tapi jadi Kayak apa ya Jadi Valorant Mabru ya Valorant kan ada juga Begini bro Shotgun ya Wah ini udah Rekomendasi banget sih Mabru ya Untuk lethal Dan Tactical nya Ya masih Semuanya berguna sih Nih Bomb Trophy Tapi misalnya kalian pengen Toxic-toxic sekalian Ini dia Molotov Buat ngerang ya Molotov buat ngerang Dan heartbeat sensor Biar kalian tau Musuhnya dimana Tapi kalo pake ghost Gak berpengaruh Mabru Terus Ini dia Senjata yang Molotov Masih sangat-sangat Opi Sekali Mabru SVD Ini parah banget bro Ya Molotov Kayaknya lebih Opin SVD Daripada NA Sekarang deh Mabru Wah ini udah Opi sekalian sih Mabru ya Cocok Untuk kalian bermain Di tahun 2023 Mabru Selamat tahun Mabru Hai Yuk Mabru Caudah di dalam game Yuk let's go Kita pake lotot dulu Apa dulu nih Ah ini yang belum Mabru ya Kita pake lotot Ranked dulu aja Mabru Karena ini Ranked cuy Yuk Kita hantam mereka semua ya Knocked mana Wuh Good job Oke Mabru Kalem Enak sekali Mabru Ya tapi nih Wuh Gerik Oke Mantap Mantap Mabru Aku tau ada step disana Mantap Mantap sekali bro Wuh Cabut 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 Oh my god bro Mantap 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 Mabru Wuh Mana musuhnya Wah Wah Mabru Wah itu orang nungguin sih Asem banget Mabru ya Let's go Jangan Kasih Kendor Mabru Mantap Wuh Gede sekali Mabru Di dalam situ ada loh Wajah gak tau Cuma bro ya Kita siapin Lo tau tau apa nih Ayo kita pake Sekit gila ntar Mabru No Seorang nungguin batu Mabru Amsyong Takkan ku biarkan Eh Ini Mabru Tcn Dia Mantap Tcn Masih Muncul lah Kamu Muncul Seorang muncul Mati lagi Mati lagi Wuh The best Ini Mabru Masih Menjadi Ope banget mantap sekali mabro itu udah mantap banget kan tadi mabro cuman pake krik lah krik yang enak tuh kayaknya pake yang ini mabro ya gak pake gungo kok pake tautness bro mantap mabro waduh ces karat mana lagi busunya cabut 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 kita pake kelalu langsung mabro ya hahaha kalau aja tidak tepat sangat hara dengan Brody mantap banget udah shorty ya kalian lihat ya tuh mau bro mantap mah Bro nice Bro good job mantap mah Bro shorty mantap ya ini settingan ala-ala Chinese let's go set up lagi set up lagi set up lagi set up lagi Hai teman bro mana musuhnya wah udah cocok ya cocok nih laptop semua cocok untuk dipakai di tahun 2023 hehehe sampai 2024 juga cocok nih ya kalian harus pakai bro oke mantap ya oke mau berikut kalian gimana mah Bro the best ya oke mau bro ya kayak gitu aja untuk video kali ini Makasih banget yang udah mau nonton ya pokoknya untuk kalian nih yang film di account codm atau game lainnya langsung aja follow instagram kita jubelin mah Bro disana nggak hanya codm ada padi ml wah semuanya ada deh mau berfirefire juga ada langsung aja request ke admin ya mah bro ya kayak gitu aja kita jumpa video kali ini mah bro ya si mah bro makasih semuanya Selamat merayakan tahun 2023 dadah semua yudah dadah semuanya see you next selamat menikmati